Selamat datang kembali kembali di Time Out Indonesia mendapatkan berita yang sangat baik sekali Dimana jagoan gue pemain muda yang bertalenta dan berpotensi Yaitu Nuka Trisaputra Akhirnya akan comeback ke IBL musim mendatang Jadi berita ini pertama kali keluarnya adalah di Instagramnya Bima Prekasa Jogja Dimana mereka melakukan posting bahwa mereka akan mengumumkan pemain baru mereka Yaitu Nuka Trisaputra Atau lebih tepatnya memperkenalkan pemain baru mereka Nuka Trisaputra Tanggal 23 April nanti So this is a very good news for all IBL fans Karena gue tau banyak sekali para fans IBL yang kangen sekali menonton Nuka Trisaputra Jadi Nuka tahun lalu itu bermain bersama Pacific Sensor Surabaya Dimana dia kemungkinan pemain lokal dengan efisiensi tertinggi Dan juga memenangkan award yaitu Most Improved Player untuk IBL 2017-2017 Jadi saat itu performanya itu lagi top-topnya banget Saat itu Nuka saat itu dan tiba-tiba di akhir musim kita dikagetkan dengan Nuka akan retire untuk berfokus kepada bisnisnya dia Tapi penasaran sih Nuka ini nanti pas beberapa game awal ini agak kagok kan dimain di IBL yang kita tahu Walaupun belum genap sih seinget gue belum genap setahun karena seinget gue tuh dia retire bulan Juni atau Juli tahun lalu Jadi kalau gue lihat sih di Instagramnya dia masih aktif ya ikut-ikut latihan basket, fitness juga serta tanding-tanding kayak Liga Tarkam So mungkin adaptasinya perlu dikit aja karena kita tahu level permainannya IBL bedalah dengan Liga-Liga tersebut Mungkin satu atau dua seri Nuka perlu adaptasi tapi gue rasa sih Nuka will be fine karena dia talentanya luar biasa banget Dan gue yakin Nuka pun juga sangat semangat banget ya apalagi hari dia bermain untuk his hometown tim ini ada pride sendiri pasti untuk Nuka So gue expect Nuka akan jadi salah satu pemain lokal terbaik di IBL lagi musim yang mendatang reaksi gue sebenarnya terlalu kaget sih Pas gue tahu Nuka akan comeback karena waktu dia ditahatkan sama Pak Fiksasa Surabaya itu gue selalu bilang ke orang Ini kayak langkahnya akan kayak Zafiris Prawiro dimana off dua tahun lalu pindah tim tapi ternyata Nuka belum genap setahun pun Akhirnya udah comeback jadi gue main reaksinya lebih ke seneng aja sih karena gue bisa menyaksikan Nuka Trisaputra lagi bermain Untuk BPJ sendiri jelas ini senjata baru untuk coach e-boss ini menambahkan daya gedornya BPJ juga So ini gue rasa BPJ manajemennya sangat serius sekali mempersiapkan musim depan karena kita tahu kemarin ini mereka juara dua ya Posisi dua di regular season di divisinya mereka So ini tim sangat berkembang sekali banyak pemain muda yang bagus-bagus juga dan dipimpin oleh Galang dan juga Yanuar yang kemarin ini Mungkin juga bisa dimasukkan nominasi calon MVP juga sebenarnya ya jadi coach e-boss ini karena menambahkan Nuka Ini akan sangat membantu sekali untuk dengan juga pengalaman Nuka menurut gue Nuka itu pengalamannya cukup bagus juga Serius sekali mereka mereka kayak ingin menembus top 4 tahun depan ini di IBL So all the best untuk BPJ dan gue harapkan bila Nuka bisa perform juga nanti siapa tahu Nuka kedepannya bisa dipanggil untuk tim nasional Indonesia juga Tapi gue juga denger-denger gosip katanya kemarin kayak BPJ juga mempersiapkan beberapa pemain baru juga nih yang mereka ingin sign Jadi kita tunggu aja nanti update-nya dari BPJ bagaimana tapi ini bikin kompetisi di IBL musim mendatang makin seru aja sih Makin gak ketebak nih nanti siapa yang bisa menang I cannot wait for the IBL next season walaupun final IBL baru aja selesai Tapi udah gak sabar pengen liat kompetisi IBL lagi musim mendatang karena akan sangat ketat sekali Kalau gitu guys itu aja video gue Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen menurut kalian comebacknya Nuka gimana Dan juga kira-kira BPJ akan sekuat apa di musim mendatang Kalau gitu guys Jangan lupa untuk subscribe And thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace